wuuh mantap oke jadi VIP nya itu mengalahkan oleh ambulan karena ambulan ini sangat penting sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke guys disini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian yaitu VIP ya kan tunggu dulu ambulans nak lalu so langsung saja guys ini daripada channel Farhan Zainal jangan lupa untuk disupport di like dan di share serta di subscribe channel ya guys oke langsung saja kita play videonya let's go oke oh ini pengawalan berarti ya oke kita tengok berarti disini VIP tunggu dulu ambulans nak lalu oke ini pengawalan oke oke ini channel polis ya polis malaysia ini masya Allah kcik Farhan Zainal alright oh ini insya 360 guys berarti 360 360 derajat ya oke ya ini pengawalan ya alright hujan membasai bumi Alhamdulillah waktu yang mustajab berdoa betul sih guys betul banget masya Allah masya Allah waaaw terima kasih oke ini yang dikawal ini ya mungkin apa nama daripada kerajaan jangan lupa like komen dan ciket ini keluarga daripada kerajaan atau maju yang dikawal ini oke alright semua bergerak ya ada polis kat belakang minta laluan oke oke cik saya ke kiri benda laluan terbaik lah terima kasih oke jadi seperti ini ya pengawalan yang ada di Malaysia saya baru tau guys dan baru tengok juga ini oke di depan udah ada polis juga ya kayaknya tuh lampunya itu oke macam nampak ambulans oh ambulans saya kira polis tadi oke betul lah ambulan mungkin kecemasan oh iya kita mudahkan urusan ambulan oke kita bantu ambulan segera sampai mungkin ambil atau hantar pesakit ke hospital oke jadi VIPnya itu ya kan mengalahkan dikalahkan oleh ambulan guys karena ambulan ini sangat-sangat penting sekali ya kan kalau ada orang sakit ataupun orang pesakit yang nak diantar nak dijemput macam itu so itu memang kredit bar argent banget lah macam itu guys so memang kena dahulukan ambulan meskipun ada tamu VPIP lah tapi kalau ada tamu VPIP ya kan tidak menghiraukan ambulan nah itulah tak ada otak saya bilang karena ambulan itu sangat-sangat urgent ini pelajaran yang dapat kita ambil abang polis ini memang memberikan apa nama laluan kepada ambulan-ambulan pergi-pergi sana tepi-tepi-tepi macam itu ok terbaik terbaik masha'Allah ok terima kasih ok jadi yang yang sana harusnya jalan jadi di-stop dulu biar lalu semua bagi ambulan itu untuk jalan masha'Allah ok ambil sana ambil sana ambil sana ada ambulan nak lewat alright guys mantap mantap apa tadi ambulan kejap betul betul it's your priority betul sih betul betul prioritas pertama guys ambulan itu motor kaya di belakang ambulan good keren 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 wow tetap ambulan tetap di depan oke waduh masha'Allah kalau ada kayak gini langsung menepi semua ya guys keren oke 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 disini bersih banget dan habis hujan jadi sejuk guys dilihatnya enak banget dan ini masih mendung juga oke disini agak-agak kredit sedikit kita lihat hujan pun oke mula rada oke all right bukan marah tau maksudnya tepilah wow eh senang lah kat sana ni oke kita emang sepilah jalan ni seronok lah kalau drive kat sini ni oke memang bergantian lah abang polis ni untuk mengawal daripada traffic lah macam tu kan oke wow all right masya Allah senang kita tengok guys eh ambulan dah sampai ambulan ok amazing amazing pujian harus berikan pada anda yang beri alam ambulan betul betul ok alright oh masuk kat sini ke oh iya eh tempat apa ni guys saya tak faham masya Allah Luas tempat ni Oh, selamat sampai Oh, ada acara ni Okay Masya Allah Okay, guys Oh, masjid ni ya Masya Allah Masjid Negeri Melaka Oh, alamah ada hashtag itu Maksudnya ada location lah kat sini Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka Alright, guys Sudah selesai videonya So, keren banget sih Ambulan prioritas pertama ya, guys Ambulan, guys Dimana-mana kalau ada ambulan Tolong, tolong, tolong Untuk bagi laluan ya Termasuk saya juga Mengingatkan kepada diri saya Dan juga penonton semua ini Kalau ada ambulan Tolong bagi laluan Jangan egois Okay Jangan hanya memikirkan diri sendiri Tapi memikirkan orang-orang Yang membutuhkan Ataupun memerlukan laluan itu Yaitu ambulan, guys Untuk apa? Yaitu untuk pergi ke rumah sakit Hospital Ataupun nak pergi hospital Ataupun dah balik daripada hospital Atau macam mana pun Kalau ambulan dah lalu Bagi laluan Okay Terima kasih dah tengok video ini, guys So, keren banget sih Polis kat sana ni Dia memang mendahulukan Daripada ambulan Setadi Allahu Akbar Dan ini merupakan contoh Bagi kita Untuk senantiasa Memberikan laluan Kepada ambulan, guys Pokoknya gitulah Ya, pokoknya Kalau ada ambulan Bagi laluan Bagi laluan Itu je lah Tugas kita sebagai pengendara Yang ada di jalan-jalan Macam itu Oke, terima kasih dah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dengan saya, guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!